selamat menikmati yang pernah bermimpi mengalami kecelakaan entah itu kecelakaan naik pesawat, kecelakaan naik motor, kecelakaan naik mobil atau kecelakaan naik kereta api atau ada juga orang yang hanya bermimpi melihat orang lain mengalami kecelakaan kira-kira apa arti dari jenis-jenis mimpi tersebut, jenis mimpi kecelakaan tersebut kira-kira apa artinya nah di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari segi perimpuan dan psikologi seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa mimpi itu tidak bisa dilogikakan mimpi itu tidak bisa diabsolutkan penafsirannya karena apa? karena setiap mimpi artinya akan berbeda-beda tergantung dari banyak hal termasuk dari sudut pandangnya misalnya antara perimpuan dengan psikologi pasti akan mempunyai arti mimpi yang berbeda tentang mimpi kecelakaan ini nah yuk simak berikut ini adalah 4 arti mimpi kecelakaan menurut primbon oke teman-teman kita langsung saja pada jenis arti mimpi yang pertama ya mimpi saya awalnya dengan mimpi kecelakaan naik pesawat mungkin ada di antara anda yang pernah mengalami mimpi menaik pesawat tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti pesawat terjatuh, pesawat terbakar, dan lain sebagainya intinya di dalam mimpi itu anda mengalami kecelakaan dengan naik pesawat nah apa artinya ternyata arti mimpi naik pesawat ini berhubungan dengan jodoh nah ketika pesawat itu mengalami kecelakaan maka dipercaya menurut primbon bahwa jodoh yang sedang anda nantikan jika anda masih lajang atau masih single ya itu akan menjauh dari anda misalnya saat ini anda sudah punya jodoh, sudah punya pacar misalnya sudah punya calon suami yang anda idam-idamkan nah kemudian anda bermimpi anda naik pesawat dan mengalami kecelakaan maka menurut primbon dipercaya bahwa jodoh anda itu akan pergi meninggalkan anda lalu bagaimana dengan orang yang sudah menikah maka bisa jadi akan mengalami perceraian nah untuk itu jika anda bermimpi mengalami kecelakaan naik pesawat segeralah berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari keburukan yaitu keburukan tentang jodoh tadi, tentang arti mimpi naik pesawat tadi nah yang kedua, mimpi kecelakaan naik motor nah kira-kira apa? mungkin ada di antara anda yang pernah bermimpi mengalami kecelakaan naik motor nah ternyata berbeda dengan mimpi naik pesawat mimpi kecelakaan naik motor ini pertanda baik kenapa? karena mimpi kecelakaan naik motor ini berhubungan dengan rezeki konon menerperimbul anda akan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka anda akan memperoleh rezeki yang tiba-tiba datangnya misalnya anda butuh uang saat ini kemudian anda bermimpi mungkin itu adalah petunjuk dari Allah SWT bahwa tidak lama lagi anda akan memperoleh rezeki yang anda butuhkan tersebut atau bisa jadi mimpi kecelakaan naik motor itu jika tidak berhubungan dengan rezeki, dengan uang, jabatan dan sebagainya maka akan ada tamu yang bertandang atau berkunjung ke rumah anda jadi jika ada tamu yang terutama tamu yang dari jauh silahkan welcome terhadap tamu, hormati tamu jadikan tamu sebagai raja karena dalam islam kita diperintahkan untuk menghormati dan menjamu tamu dengan sebaik-baiknya kemudian yang ketiga mimpi kecelakaan naik mobil mimpi kecelakaan naik mobil ini sebenarnya apa ya bisa dikatakan pertanda buruk loh kenapa? menurut primbon mimpi kecelakaan naik mobil itu itu akan membuat orang yang bermimpi mengalami kesialan nah kesialannya ini disebabkan oleh sesuatu hal yang membuatnya kecewa membuatnya apa semacam jengkel dan lain sebagainya jadi arti mimpi kecelakaan naik mobil adalah anda akan mengalami kesialan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang membuat anda jengkel ini menurut primbon lalu yang keempat kecelakaan kereta api nah kira-kira apa makna ada kecelakaan kereta api jika tadi pesawat, motor, dan mobil sudah kita jelaskan sudah anda tahu maknanya sekarang kereta api kereta api adalah salah satu transportasi darat yang banyak ditumpangi dalam jarak yang cukup jauh jakarta-surabaya, jakarta-jogja misalnya menurut primbon mimpi kecelakaan naik kereta api ini berhubungan dengan cita-cita artinya anda merasa kecewa merasa sedih, merasa sangat-sangat kecewa karena anda tidak sukses, tidak berhasil menggapai cita-cita anda jadi mimpi naik kereta kecelakaan ini atau mimpi kecelakaan dengan kereta api ini adalah anda akan mengalami kecewaan yang berat karena tidak bisa menggapai cita-cita anda nah itulah teman-teman kranik tv sekalian empat arti mimpi kecelakaan kecelakaan pesawat, kecelakaan motor, kecelakaan mobil, kecelakaan kereta api menurut primbon lantas bagaimana jika hanya melihat kecelakaan saja artinya anda tidak mengalami langsung kecelakaan tetapi anda hanya melihat orang lain mengalami kecelakaan nah ini tergantung dari kendaraan yang ditumpangi itu misalnya anda bermimpi melihat orang kecelakaan motor maka dipercaya menurut primbon orang yang anda kenal akan mengalami bangkrut misalnya akan rugi dari segi bisnis kemudian jika anda melihat orang kecelakaan mobil berarti seperti yang dikatakan tadi kecelakaan mobil itu berhubungan dengan kesialan maka anda akan melihat atau akan ada orang yang dikatakan anda, tangga anda, keluarganya yang mengalami kesialan atau apa istilahnya ya keburukan yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri nah jika ada orang yang kecelakaan dengan kereta api yang anda lihat dalam mimpi itu dengan kereta api ini juga berhubungan dengan cita-cita dengan kecewaan maka dipercaya bahwa akan ada orang yang anda lihat anda saksikan, mungkin anda kenal yang mengalami kegagalan yang terakhir itu jika anda melihat orang kecelakaan pesawat dengan naik pesawat yang berarti di lingkungan anda keluarga anda, bangga anda, akan ada yang bercerai nah itulah teman-teman arti mimpi kecelakaan baik itu mimpi kecelakaan sendiri atau mimpi melihat kecelakaan orang lain dari sudut pandang primbon lantas bagaimana jika anda lihat dari segi psikologis nah ternyata arti mimpi kecelakaan ini menurut psikologis itu berbeda dari arti mimpi kecelakaan menurut primbon yang saya jelaskan tadi nah di dalam ilmu psikologis orang yang mengalami mimpi kecelakaan entah kecelakaan dengan naik pesawat dengan mobil dan sebagainya itu hanya melambangkan dua hal yaitu ketakutan entah ketakutan terhadap hal apapun pokoknya ketakutan yang sangat-sangat menghantui anda sehingga ketakutan itu muncul dalam mimpi anda berupa kecelakaan itu atau bisa juga anda merasa bersalah anda merasa punya salah kepada seseorang anda merasa sangat-sangat bersalah sehingga rasa bersalah itu muncul di dalam diri anda di dalam mimpi anda dengan berwujud kecelakaan tadi jadi beda kan mana antara arti mimpi kecelakaan antara primbon dan psikologis itu kan berbeda kan jadi sekarang tergantung anda mau percaya atau mau melihat dari perspektif mana arti mimpi kecelakaan yang anda alami tapi yang jelas sebagai seorang hamba yang beriman apapun mimpi kita baik ataupun buruk sebaiknya kita segera berdoa kepada Allah SWT agar dilindungi dan dijauhkan dari keburukan, kesialan, dan berbagai hal negatif lainnya dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan limpahan rahmat, rezeki, dan keberkahan yang jelas satu hal lagi jangan terlalu percaya terhadap mimpi tapi jadikan mimpi itu sebagai tanda atau petunjuk dari Allah SWT untuk kita bertindak demi masa depan kita intinya tetap berikhtiar dan bertawakal hanya kepada Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih